Ini orang New Zealand, ceritanya Pihak kabarnya New Zealand, orang Jawa ini Aku orang Solo, mbak, aslinya Aku yang disiak reka, saya benak Disiak aku ya Anu tadi, anak Singapura Tapi kan jenang-anak Anak Singapura berapa tahun ya Rande apa-apa, semuanya lah, mbak, tapi ya Mungkin karena kelora-lora Ya, ya Anak gini ya, benak Anakku ya melok gini Tapi anakku sekolah Sekolah pun cukup pertama, mbak Oke, oke, sampai di New Zealand berapa lama, mbak? Sembilan tahun Sembilan tahun Jadi, di TKW Hongkong, eh TKW Singapura Jadi, nyonya besar di New Zealand, kan? Elah, nyonya besar Tapi, ini, tangannya raka-raka makan, mbak Aku di Singapura berapa tahun ya, mbak Tapi, enggak tahu apa-apa lah Aku mau-mah tenang, mbak Aku sekapok Bukan aku raksis, mbak Melok cinnoki, kaya ngono kaya, mbak Bukannya raksis Tapi, mungkin Tiap orang Beda-beda Memang berbeda-beda Tapi, pas aku mungkin enggak bejo kali ya, mbak Enggak jodoh Enggak jodoh Enggak jodoh Enggak jodoh, mbak Aku bisa berbincang dengan mbak Yuni Eh, aku hari ini libur loh Kebetulan sekali saman bisa Biasanya enggak ngangkat telepon kalau libur Ayo, aku enggak berdua buka, planning Siap, siap Aku ada planning mau ke New Zealand sebenarnya Kemarin sih, tapi enggak hari-hari ini Sebelum Corona itu Enggak, enggak buah pun enggak apa-apa Tapi, ya gugur, kalau main, mbak Enggak jodoh Semuat penting kan esok yang ini, mbak Oh, hai Wah, New Zealand seh, 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 seh Gajinya piron di New Zealand Aku di Auckland, mbak Hah? Aku di Auckland, nih Oke Aku nanya sama-sama, men Gimana ceritanya orang Solo dari Singapura bisa ke New Zealand? Ini cerita bagus, ini aku malah bahagia gitu loh Tak ceritanya, mbak Aku di sini, aku pelak rangen Nah, mbak Aku ini di jaman-jaman Kok, saman, ada lo orang, ngon Ngon, ngon Facebookku, apa Apa, apa, apa ini, mbak Ada YouTube-nya, mbak Karena nge-tipi foto-fotoku, mbak Haa, haa Iki, itu sih, mana, nomor-nya, mbak Nomor ku enggak bakal gani, enggak Caman, caman, mesti enggak brining Bang, gue pintu terbuka, mbak Ini aku tak terkena ditiba Siap, siap, aku butuh ceritanya, saman Gimana ceritanya sampai New Zealand, ya Ya, enggak cerita Enak, cerita, enak Biya, biya, biya Aku di sini, ku Ya, apa, ya, mbak Tapi, ya, itu sudah berlalu Tapi, buat pelajaran Buat mbak-mbaknya yang di sana, gitu Jangan putus asa Pasti, apa Ada jalan Ada jalan Pasti buntutnya, ya, ya, benak Ya, benak-benak banget, sih, saya Tapi, ya, lebih baik dari yang dulu Lalu, mbak Iya Aku ngomong-ngomong kok Jawanya kasar, mbak Gak apa-apa, saya juga kasar kok Intinya, kan, hidup itu perlu perjuangan Jadi, jangan pernah putus asa Apapun yang terjadi, maksudnya, saman, kan, mbak Iya Dan, siapapun saman di masa lalu, saman Itu adalah masa lalu Dan, sekarang kan belajar lebih baik lagi Begitu juga dengan saya Saya juga tidak indah-indah banget masa lalu Tapi, dari masa lalu, kan, kita belajar Saman nikah sama orang sana, atau bekerja di sana? Oh, aku Bojokku wang dene, mbak Bojokku Alhamdulillah Kebanyakan bulek, ya, bullshit Tapi, bojokku untungnya nggak Alhamdulillah Ya, rezeki, mbak Namanya orang rezeki? Mandur ngunduk Ya, rasukeh banget Tapi, yang buat kita nggak ngangu wang sukeh kan Tergantung kita, mbak Ya, ngangu dari deskripsi kita Betul Terpenting kita nyaman Nggak, aku nggak pengen apa-apa Aku cuma pengen ku situ, mbak Pengen naik haji Awet planning ku 2 tahun yang lalu Terus covid, terus Saya nggak usah mengangkat Sedih, aku udah tiba-tiba di waktu-waktu Karena aku udah siap terus aku udah terkubur S.S. Kalem, mbak Betul, betul Oh, no Nggak ceritanya Nggak sama, nganggur, aku isah ngeceh, mbak Nganggur, kebetulan aku nganggur Aku lagi libur, mbak Aku lagi di kamar, ya Tapi, ya, aku kali ngajimu Nggak sama, nggak yang nantar Aku lagi di kamar, ya Nyantai, kok Nggak jemah, aku berai, mo Aku lagi nyantai di rumah Pia ceritanya Anu salam nganggur, mas Tuan Niseh Karu anu anak weta anak lana Siap, 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 siap Sama jawabannya, mbak Pertanyaanku setelah ngasih Saya lahir di Bali, cuman besar di Jawa, di Jember Oh, Jember, gini, mas Tanang Aku terus mulai banget, anu bulan dewi Anu bulan dewi, mbak Oh Lagi balik, kan kini, apa Sebelas, tanggal 20, aku balik ke sini Oh, oke Aku pulang ke Jawa kemarin Tanggal 19 Juli sampai 19 Agustus Aku di Salatiga Oh, oke Hmm, hmm Teritanya, ya mbak, ya, tahun 2000-an Kayak, aku nyang Singapura Ngebani bayi, ya, kayak lahir, mbak Hmm, hmm Kuih Terus, ngga esoknya, nyanginim bayi Karena kan mbak kerja, ya, rong emah Telong emah, gajinya pas zaman semuanya cuman 250 dolar, mbak Hmm Tapi, ya, ya, cukup baik Soalnya aku kan, aku nanti Aku nanti anak satu, tapi kan Aku nanti dengan suamiku, gitu, lho, mbak Hmm, 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 hmm Hmm, hmm, hmm Hmm, hmm, hmm Terus, kan, aku jadinya cinggal mada Harus, aku harus berjuang Anak kukih harus Dari uang menuh, lho, mbak Oh, iya Dari sembarang, ngga lakoni Nggak apa-apa, nggak masalah Aku ngga esen Aku, aku kan jadi Mbak Buisa Kan jadi Nyonya Aku juga bisa Tidak mencuri Betul Tidak mencuri Betul 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 Terus, baru kuih kan Aku bertahan disitu berapa tahun, ya Tiga tahun, baru kuih ganti majikan Untuk ngepani uang tua, mbak Rasa napa napa Aku, ya, bosan mbak waktu itu Umur ku cuman Sekitar tiga puluhan sekian Bisa pengen bandang-bandang meronokan, mbak Ya, meronokan ngga Ngga umur segitu Uang Betul, baru kuih Tantinah, mbak Aku dua tahun Tantinah, aku Malo Tule Uke Ya ampun, mbak 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 Kayak bled Sorry omong angku Angung, angung Kasar Ngga apa-apa, nyantai aja Ong, kita sering nyantai kok Kita sering nyantai Terus Kuih, baru kuih Aku bertahan Bilang tahun ya Setahun dok Terus gantinah Uang Cina Tapi ku cuman Bapak Ibu Karo anaknya Satu Terus anaknya satu kuih Anaknya dua Yang satunya Nekah Nga ongkong, mbak Anu Pertama Ya Ngga pernah masak, mbak Tapi, yuk Ya, ngona kaya lah Jenangene Uang Anu biang Mela uang, gak? Mbak Janganene uang ya, mbak Perambut Dowo rao lah Nyandang ape rao lah Janganene Ngga Iseh, umur 30an kan Iseh pengen Ayu-ayu Mendel-mendel Ngona kaya, mbak Gak usut uang Gak usut uang Ini kan Engga Ya, buis Orang itu Oh, mbak Beranel langsung Gajinya waktu itu 300 kian Aku kip Muna saya bertahan Berapa tahun ya Sampai Dari 2000 Eh, 2008 Sampai Empat tahun Mbak Kayak Sampai 2012, mbak Empat tahun Aku bertahan Wiss Tapi, yuk Ngona kaya Nah, aku gak kuat-kuat Menan Aku ngomong mulih Tapi, aku gak balik rona, mbak Tapi, waktu itu Aku pacaran Haru wang ausi, mbak Oh, oke Haa Oke Baru kuih, tapi, yuk Uangnya bullshit Yang ngona kaya lah Dimodusin, mbak Eh, eh Eh Dimodusin, kiranya Iya Tapi, waktu Pasal ngona kuih Aku ya Memang Memang Aku Bis berjanji Aku gak pengen udah Kau naindo Kau naindo Kerja naindo kan Gak suka bangku anakku kan, mbak Berkuih Tapi, waktu di saat kuih Aku Pacar kuih Uang Uang Bule Norwegia Barang sih Uangnya gemah hati, mbak Tapi, gak komitmen Aku gak butuh Sengono-ngono Ya kan, pengen komitmen, mbak Mbak Aku jenangan di anak Mulai ketua anakku Bi, mbak Betul, 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 betul Betul, betul Ya, mbak kuih Terus pacarannya Haru wang itali Kuih dokter Nunggo Royal Caribbean Sama ngerti Eee Cruise kuih mbak Lihat Pelayaran Aaaa Anu dokter yang Gwon Cruise kuih Terus Tapi, wangnya juga gak Belum Mereka Terus Nanda Aduh mbak Uang itali Uang itali Ukeh Terus Nanti Uang 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 Nak Oh, okeeh Kueh Nak Sona Wang Suana Nungga Pengal Kita Tui Aku Tak Tui Fore ля saya bisa komplit tenang 2 minggu dapet langsung dikirimi duitkan renang mbak wang padahal lu ngertemu langsung enggak percaya menurut bujok ini mbak dikirimi 2 ribu waktu itu kan dia tukuh tiket tenang aku aku mengangkatin Jumat sampai sini kan Sabtu aku naik virgin sampai sini bujok ini memang uangnya enggak romantis tapi aku tahu dia dia tuh enggak apa ya jangannya bujok kan bujok kan orang rasyal tapi udah bujok ini setelum puluh tahun mbak tapi buangnya memang introvert banget tapi aku tahu dia itu memang enggak mau ngomong tapi kau tinggal lakuinnya mbak dik neki jerni AP bergoy tekan gini maksudnya jika ibu ngek itu enggak ngoncok mobil enggak kayak langsung aku dik mbak kono airpon mbak lucu kan aku pas kuwi kan gak gak dapat bisa visitor kan 3 bulan mbak wih pas itu Desember kan pas Desember enggak kena kan libur panjang mbak enggak emigrasi aku terus harap bujokku ngomong ini pasku aku burung nikah enggak 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 kemulai wajik ngang-ngangku tak anu negah aku enggak mau mulai segera terus yukes nanti eksten eksten ke nuntung itu mbak baru gue terus ekip tundep bawa nama baru gue aku enam bulan aku apply work visa oleh dua minggu mbak langsung baru gue setahun setahun aku apply PR mbak dapet mbak untungnya ke anak aku kan bujokku kan enggak ada anak terus anakku anakku gak gandirinnya ya gandirinnya langsung kan apply ke visa mbak yang visitor tapi anakku kan waktu itu 18 tahun mbak ya jadi otomatis kalau ibu sama anak anaknya 18 tahun kan apply-nya bareng-bareng ngomong mbak aku dapat anakku dapat tapi anakku itu waktu itu ya mbak waktu itu anakku kan 18 dia bisa apply ke visitor berdukwi kan dia dapat dua tahun multiple entry tapi waktu masuk dia udah dapat PR-nya mbak jadi nanti anaknya ke becok nggak ngerti nggak ngerti PR ya alhamdulillah kenapa anakku rene tapi ya dia ngupaya naik dia berurung tekan aku cari rung tekan ke newes tukar ke mobil seharu bapak tiri nih mbak yuh alhamdulillah lagi itu rejeki ya mbak ya dari sebuah perjuangan tidak sia-sia intinya tidak ada perjuangan yang sia-sia kasarannya orang-orang ngomong sammen ganti-ganti pasangan bule gak enggak sih cocok tapi kan sammen misi ini pingin bule jadi ya itu mau doa yang ada di hatiku sebenarnya bisa terjadi bisa berubah menjadi takdir kita kenapa dalam pikirannya sammen kan pacarannya bule-bule terus ya sepokoknya kutu untuk bule nah kenyataannya takdir berkata lain kan dapet bule beneran kan berarti kan memang dari pikiran kan mbak semua itu kan dari pikiran ya mbak mbak terus untuk itu alhamdulillah anakku sekarang di sini 8 tahun anakku pinter mbak dnd bisnis Terus ada kini lomba alhamdulillah, ada itu di empat tanah, dua kos-kosan, terus rumah di perumahan paling elit. Bukannya sombong, mbak. Iya, berbagi nggak ada masalah. Betul. Karena anak-anakku jadi nggak ngerepot ya, mbak. Waktu itu udah kuliah di sekolah Pramugari itu nggak gelem. Terus kan aku bingung, mbak. Terus anak-anak ini ya kuliah cuma berapa tahun. Aku semalanya nggak mau kuliah lagi pun, aku udah capek. Terus kan. Ini memang uput bocah, mbak. Di bisnis kecil-kecilan di sini. Keliening komunik itu lho, mbak. Tapi anak buah ya lumayan, mbak. Di sini bisa tukuk tanah, beli rumah di Indonesia. Ini nggak mau tetap di sini kalau saya tetap di sini. Tapi percaya nggak gini, mbak. Berarti kan hidup itu pilihan. Semen memilih untuk tinggal di sana. Anak Semen yang tinggal di sana, pingin tinggal di Indonesia. Hidup memang pilihan, mbak. Jadi kita berhak memilih hidup kita. Jadi yang menentukan kita juga. Iya, betul, mbak. Saya juga bangga dari perjalanan Semen yang begitu drastis dari TKW Singapura. Sampai keasarannya orang ngomong, gonta ganti pacar bule, nggak ada yang sukses. Sampai akhirnya menikah. Jadi intinya perjuanganmu tidak pernah putus asa sampai membuahkan hasil gitu lho, mbak. Kan usaha, usaha, usaha terus. Dan Semen tidak menyalahin aturan gitu lho. Kasaran orang ngomong kan Semen bukan orang kaburan, orang yang melakukan kejahatan pada orang lain. Dan ya, doa. Yang penting itu doa. Ini Semen terkabul aja. Yang Semen minta kan keturutan. Kan itu masa lalu Semen, mbak. Itu nggak ada hubungan dengan masa depan. Siapa sih yang nggak punya masa lalu jelek? Apakah saya pribadi masa lalunya indah-indah juga? Juga tidak. Tapi kan itu udah berlalu. Yang penting kan ke depannya saja. Kalau kita lihat masa lalu nggak ada selesainya dong hidup ini. Bener tidak? Kalau mengerti yang mana ya langsung menuju ke situnya ya, mbak. Iya dong. Namanya kan pilihan. Seandainya waktu itu Semen pacaran-pacaran. Tiba-tiba Semen bergendak lain. Karena Semen kecewa. Kan ada yang sampai bunuh diri. Ada yang sampai putus asa. Akhirnya jadi, sorry dalam kata-kata, menjadi pelacur daripada itu. Tapi kan Semen nggak. Semen putus ya udah. Tetap berusaha dan berusaha. Sampai akhirnya Semen menikah sama orang yang bener-bener sesuai dengan harapan Semen. Yang nggak perlu kaya tapi kan bahagia, mbak. Nggak kaya tapi kan bahagia. Bahagia karena ya tergantung kitanya walaupun nggak kaya-kaya bener. Yang penting kita bahan bahagia-bahagia menurut proporsi kita kan. Betul. Karena saya sering diri, saya sendiri. Saya bukan orang kaya di Hongkong sini. Cuman saya cukup bahagia karena saya punya anak-anak yang mengabdi. Punya suami yang baik. Punya mertua yang baik. Dan saya berusaha menjadi baik walaupun gaji saya tidak tinggi-tinggi amat. Walaupun sampai cuman jadi pekerja saya ini. Jadi saya enjoy, saya happy kok. Bener tidak? Tapi aku bener anu mbak-mbak Yuni Amazin tenan. It's up. Oh, wakai top Marco top tenan aku. Sampai kadang-kadang ngekek-ngekek. Dibu yang nonton rumah setahun ini. Terus ngecah-ngecah-ngecah-ngecah-ngecah-ngecah-ngecah-ngecah-ngecah-ngecah. Karena saya tak keplak gue ya. Nggak nurut, tak gituin kok malah. Nggak uber-uber mbak Agis di Nodinangger mulai kerja. Kan aku dulu kerja di hotel mbak. Terus karena covid anakku pun, metuai pun ngewangi aku. Dari ini kerja seenaku mbak. Kalau anakku ngewangi gitu. Seminggu kadang-kadang dikasih seribu. Arah anakku. Pokoknya anakku bales mbak. Nggak nge-ngek. Nggak picek matanya jari ngewang cobo. Saman kok tahu YouTube aku gimana mbak. Ceritanya itu kok pertama kali lihat YouTube aku. Dari kapan, terus gimana kok bisa. Aku kan nggak mulai kerja nonton YouTube. Terus ini unit TKW Hongkong. Aku tak berusaha di sini. Saya ini awet di sini. Awet mulai sekolah Indo tanggal 20. Nontonnya sampai terus. Mbak awet mulai kerja sampai penge. Tapi bujuku bingung di sini nonton. Apa? Gila di sini. Tak uber-uber terus mbak nonton terus. Terus ada ceritanya. C-c-c-c ini. Selain anakku. Ya ampun kadang-kadang. Ya apa ya. Nggak ngerti rekosanya. Tapi aku tuh sabar. Jadi aslinya. Jadi ngerwang sabar. Mesti anak wahi. Kan. Kususia wang ngerti mbak. Betul. Nah bucah saya kan. Anonnya kan ya. Gaya hidup. Sang terlalu. Tapi nggak apa. Nggak cukup. Gajinya. Tapi harus tampil. Wah. Kayak gun. Iki-iki gue mbak. Nah. Kan memang penampilan. Penampilan kan sekarang lebih utama dibandingkan dengan dompet mbak. Jadi. Jadi nggak salah juga. Karena memang dunianya kan dunia sosial. Jadi. Ya mau gimana lagi. Nggak. 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 Nggak apa-apa. Saya sendiri tidak menyalahkan generasi sekarang. Karena generasi sekarang kan generasi yang tidak bisa hidup tanpa sosial media. Kalau saya pribadi sih. Saya nggak ada masalah. Jadi. Ya. Saling menghargai aja. Sebenarnya anak-anak sekarang tuh kalau dihargai dia ngerti kok. Kalau. Cuman anak-anak sekarang itu kalau dimarahin mereka itu emosinya gampang terpancing. Jadi. Saya ambil di bawahnya. Jadi. Posisi saya tuh. Nggak bisa di atasnya. Kalau zaman-zaman dulu 10 tahun yang lalu. Anak zaman-zaman itu dikasarin mereka takut. Dibenta mereka takut. Sekarang dibenta mereka terbang. Kejar mereka kamu nggak dapat. Ya memang zamannya mbak. Jadi saya pribadi nggak nyalahkan anak zaman sekarang. Makanya kan saya bilang senior pesan sama junior. Tapi kan junior juga pesan sama senior ya. Saling menghargai. Intinya saling menghargai. Karena. Tidak ada yang salah kok. Karena memang zamannya. Memang zamannya lagi. Iya. Karena aku juga ngunuh mbak. Nggak ada nyalah. Nggak ada nyalah. Tapi nggak aku. Nggak ada nyalah. Nyalah. Kayak. 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 mechanism. Kayak kan jadi worldview. Kayak ke 하면서paid. Kayak di Indonesia. Kayak jadi itu. Kayak pasti ke� hadir. Kayak sampai ke pasar. Terus cepat. Common. Terus langsung yang Auckland, aku ketika tidak hilang mbak, tapi aura sebulannya mbak Kalau ada rejeki Nanti saya ingat kembang ini, tekan Transways, tekan Itali, tekan Perancis, tekan DDW mbak New Zealand itu tempatnya indah banget loh mbak, kemarin sebelum covid ini sih Saya sama anak saya itu pernah planning ke New Zealand ya Oh enggak kan soalnya suamiku kakaknya ada di Australia dan kita ada planning ke Australia Cuma kan aku bilang, eh sudah deket sama New Zealand, sekalian ke New Zealand Tidak jam mbak Iya makanya kok gagal, ternyata gagal karena covid ini Jadi covid kurang lebih 3 tahun, ya mau gimana lagi? Sampai nganu mbak, enggak usah apply visa kan Karena kan persenamuran Inggris, Hongkong Rene kan dapat free visa 3 tahun mbak Tidak, saya paspor Indonesia mbak, saya pribadi paspor Indonesia Oh oke, harus apply Harus apply Aku sebenarnya lagi paspor sini Aku udah mau kipap punya aku mbak Oh saya tidak Saya masih cinta Indonesia Saya tetap akan Indonesia Walaupun apapun yang terjadi, tetap Indonesia Tapi namanya Tuhan tidak tahu Cuma saya pribadi Saya berkata pada diri saya Saya tidak akan ganti paspor Jadi kebanggaan buat saya Itu tergantung kitanya juga ya mbak Betul, betul, betul Kalau aku yang kalau mau pulang Indo kan Kan pucuku ya enggak kini Jangan ingin mbak Ya ampun mbak Jangan mulai Indo Jangan kepanasin Jangan kebus Tapi mbak Aku kan nyangsi ngampur bareng Jangan pelaku Jangan kebus Ini suamiku ini juga Paling takut Ini mbak Siti Ceceku disini kan selalu bingung Bu, gimana pulang Indonesia Saya nyambut bapak Takut panas Suamiku juga takut panas Anakku juga takut panas Tapi Aku tetap cinta Indonesia Aku cinta Tapi kan Gimana Aku kan Tua ya Enggak kan Samen beda mbak Samen kan sudah planning Tua pun enggak mau pulang Indonesia Saya pribadi Sebenarnya Tidak ada planning untuk pulang Indonesia Tapi Masih 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 pingin Paspor Indonesia Karena Saudara saya yang dik Mako Saudara saya yang dik Mako Sudah ganti paspor juga Ganti paspor Makau Dan saya sempat ditanyain Mau ganti paspor Hongkong enggak Saya bilang Untuk sementara Saya masih I love Indonesia Jadi Tidak Saya berkata tidak Saya tetap Indonesia aja Anakku yang ngomong Pun gak usah Padawajib Aku enggak pengen yang nyuruh Bisa Yang males Aku Memang 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 Saya kendalanya Kalau saya mau ke luar negeri Saya selalu apply visa Ini kendala banget buat saya Karena Setiap kemanapun Saya mau pergi Saya terhalang dengan Ya paspor saya Karena paspor saya Indonesia Ya mas Enggak masalah Enggak apa-apa Kadang-kadang Kadang-kadang ke negara lain Juga disepelein Karena paspor Indonesia Saya bilang Enggak masalah Hak mereka Untuk mengatakan Apapun tentang paspor Indonesia Tapi Saya tetap Indonesia Sorry Tergantung pilihan kita Mbak Ya saya Betul Menurut Pribadi saya Betul Betul Enggak ada masalah Bukan berarti Kamu mengkhianati Indonesia Karena kamu tidak pakai paspor Indonesia Tidak juga Darah kita kan darah Indonesia Cuman kan Beda buku aja Enggak ada masalah Pribadi saya Enggak ada masalah Enggak ada masalah Anggun Cisasmi aja Punyanya Perancis kok Enggak ada masalah Itu padokan saya Mbak Padokan saya itu dia Makanya Enggak ada masalah Saya pribadi Enggak ada masalah Cuman kebetulan kan Saya pribadi ngomong bahwa Saya masih Bukan karena aset ya Tapi Memang Memang Iya Saya masih pingin I love Indonesia Soalnya saya enggak mau Ntar pulang Indonesia Satu bulan dua bulan Harus buat visa Males Mendingan ke negara lain Buat visa Daripada ke negara sendiri Buat visa Semua properti kan Atas nama anak Ini aku Enggak 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 Guatir gitu loh Oke Intinya saya Kalau ke Australia Atau ke New Zealand Saya akan cari Anda Saya simpan nomernya ya Jangan 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 takut Kalau saya telpon Terima kasih Terima kasih Mbak Yuni Nyoon sepura Nyoong Nganggu Jenang Ngocak Ngocak Malah bangga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sukses selalu buat sama Salam damai sejahtera Di negeri orang Terima kasih Oke Oke Bapak Waalaikumsalam Wow Youtube saya Sampai ke New Zealand I cannot believe it Tapi Saya percaya Saya juga bangga Dengan Ini mbak Orang Dari New Zealand Bangga juga ya Saya tidak tahu Betapa Perjuangannya Sangat berat Dulu Dia lalui dari